Hai disini STNK nya sudah selesai dikirim pajak mobil secara online selama dua hari disini prosesnya sudah selesai dari pos Indonesia Assalamualaikum kembali di channel itu sweet cara bayar pajak STNK mobil secara online dikarenakan banyak pertanyaan dari sahabat sekalian kemarin banyak yang gagal dan banyak permasalahan terlebih dahulu kita tekan setelah itu di info aplikasi disini ada penyimpanan dan Casey kita hapus terlebih dahulu agar data yang ada tidak tersimpan disini belum masuk di perizinan kita izinkan semua setelah itu selanjutnya kita masuk selanjutnya kita langsung daftar signal sekarang di sini biasa langsung ke beranda jadi ini berlaku untuk dari Sabang sampai Merukeh se-Indonesia ya di sini ada tanda plus tambah kendaraan bermotor langsung kita tambahkan selanjutnya kita diarahkan di nomor telepon dan kata sandi disini kita masuk daftar disini sahabat sekali masukkan ektp alamat email nomor telepon buat kata sandi dan sandi ulang dikarenakan disini saya sudah miliki akun dan sudah terdaftar ya tinggal memasukkan ulang saja disini tinggal masuk dan bagi sahabat sekalian pengguna baru nanti akan diberi kode otp untuk aktifasi pertama dan sebelum lanjut bagi sahabat sekalian yang baru mampir di channel ito switch jangan lupa untuk like subscribe dan apabila ada pertanyaan nanti tinggalkan di kolom komentar disini ada tambah kendaraan bermotor ada tanda plus disini tekan saja dikarenakan saya sudah mendaftar sebelumnya maka datanya akan otomatis disini ya akan muncul nomor kartu keluarga dikarenakan saya ingin pajak kendaraan roda 4 dan masih milik warga 1kk maka ceklis milik warga 1kk selanjutnya kita unggah foto ektp disini diminta perizinan diizinkan saja ambil foto dibawahnya data kendaraan bermotor nrkb nomor pelat selanjutnya lima dikit terakhir nomor rangka disitu tertera di SDNK nya lanjut di sini keterangan sudah ceklis kendaraan bermotor anda berhasil ditambahkan selanjutnya kita lihat daftar di sini ya keterangannya nomor pelat nama nomor rangka dan merek serta model warna dan di depan sudah muncul nomor pelat dan di bagian bawah pendaftaran pengesahan SDNK ini ditunggu beberapa menit ya prosesnya setelah itu tekan saja maka akan muncul di atas ada pilih nrkb apabila sudah kita masukkan kita pilih lanjut dan di sini kita diminta untuk melakukan pembayaran sebesar 1.623.000 di sini ada pertanyaan apa dokumen ingin dikirim ke alamat kita di sini saya memilih ya di sini ada jenis pengiriman pos Indonesia setelah itu kita diminta untuk menentukan pilih samsat di bawahnya ada penerima apabila sudah selesai prosesnya nanti bisa dikirimkan ke alamat kita jadi ini kita tidak perlu mengambil di samsat yang kita tuju kita isi data yang jelas agar pihak pos lebih mudah untuk mengirimkan data SDNK yang kita masukkan di signal ini apabila sudah selesai selanjutnya kita lanjut disini ada dua jenis pengiriman dokumen kilat dan Express yang dokumen kilat 11.5 dan 14.5 yang Express selanjutnya kita pilih salah satu ya di sini saya memilih yang kilat biasa saja kita pilih selanjutnya bila dokumen sudah kita isi semua setelah itu disini akan muncul pendaftaran pengesahan SDNK kita lanjut lihat proses pembayaran di sini ya maka kita akan muncul seperti ini nomor plat dan ter-checklist kita sudah selesai pendaftaran pengesahan SDNK di sini yang harus saya bayarkan 1.635.000 dan kode pembayaran diatasnya serta kita bisa memilih berbagai pembayaran di sini ada pilihan banyak sekali di sini saya memilih yang termudah lewat Indomaret saja setelah itu sahabat tekan saja bagian transaksi di sini akan muncul sedang diproses pengesahan SDNK secara detailnya dokumennya di sini cek status pembayaran setelah itu kita cek di transaksi di sini transaksinya sudah 85% pendaftaran pembayaran selanjutnya sedang diproses penerbitan dokumen digital pengiriman transaksi dianggap selesai jika anda tidak melakukan konfirmasi penerimaan etbkp dalam jangka 14 hari terhitung dari dokumen diterbitkan setelah itu kita konfirmasi penerimaan di sini SDNK nya sudah selesai dikirim kurang lebih 2 hari ya sudah selesai dan sudah dikirim kemarin saya membayar pajak bil secara online selama 2 hari di sini prosesnya sudah selesai dari pos Indonesia ini sangat membantu sekali apabila sahabat sekalian sibuk tidak punya waktu untuk ke samsat dan disitu sudah komplit semua SDNK nya dikirim semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk bantu share untuk menambah wasan sepanjang lain sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih